bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada pada kesempatan ini saya mencoba ya untuk memberitahu obat daripada corona atau covid yang sampai sekarang belum ditemukan ya apa obatnya nah saya akan mencoba memberikan obatnya ya dengan membaca ayat suci Al-Quran minimal 5 ayat sehari dan bagaimana nanti praktiknya ya kawannya A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil haqim demi Al-qur'an yang penuh hikmah inna ka la minal mursalin sungguh engkau Muhammad adalah salah satu seorang dari rasul yang berada di atas jalan yang lurus tanjilal azizir wakim sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa maha penyayang sadakallah maha benar Allah dengan segala firmannya itulah sadara-sadaraku salah satu obat corona yang saya tawarkan kepada sadaraku kepada seluruh umat manusia di dunia ini mengapa demikian karena sampai sekarang belum ada obat untuk menyembuhkan corona maka saya harus punya keyakinan bahwa dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran hati saya semakin tenang dan semakin mantap hati saya dan semoga Allah melindungi saya dan kita semua yang membaca Al-Quran ini minimal lima ayat dalam satu hari mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dihindarkan daripada corona dan tak lupa juga kita mengikuti anjuran dari umarah yaitu para pemimpin di negeri ini tetap kita lakukan protokol kesehatan tetap pakai masker masker cuci tangan jaga jarak adalah ikhtiar kita sebagai rakyat dan jangan lupa untuk selalu mengikuti nasihat para ulama-ulama untuk senantiasa berbuat baik untuk senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran maka tentunya kita sebagai rakyat dan sekaligus sebagai umat kita taat kepada pemimpin umarah dan kita taat kepada ulama anjuran yang baiknya di dalam agama khususnya yang muslim terkait masalah perintah cuci tangan oleh pemerintah Republik Indonesia dan seluruh dunia para pemimpin seluruh dunia kita umat muslim jika taat beribadah maka tentunya kita sudah mencuci tangan lima waktu dalam sehari yaitu salat-salat subuh salat duhur salat asar salat maghrib dan salat kisah minimal lima kali belum lagi di saat kita makan menggunakan tangan kita cuci tangan lagi tapi paling tidak kita sudah menjalankan perintah agama yang khususnya yang muslim yaitu untuk beruduh sekaligus disitu juga kita sudah menjalankan perintah pemimpin diantara kita saudara-saudaraku jangan pernah panik terhadap apa yang disebut corona memang kita sering mendengar berita bahwa tiap hari ada yang meninggal karena corona semoga saja yang meninggal karena corona ini sebelum meninggalnya taat di dalam menjalankan kewajibannya bagi yang muslim yaitu salat tapi coba kita lihat saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita apakah di saat terakhir-terakhir mereka akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah mereka dalam kondisi beruduh apakah mereka dalam kondisi sholat apakah dalam kondisi stres ajakan kepada diri kita masing-masing saudaraku setiap hari kita mendengar orang meninggal dunia karena corona namun sudah jarang kita melihat setiap hari orang meninggal karena jantung struk diabetes kecelakaan dan lain-lainnya mereka semua sama yaitu meninggal pertanyaannya apakah mereka-mereka yang mendahului kita ini meninggal dalam keadaan mengingat Allah apakah saudara-saudara kita yang mendahului kita ini meninggal dalam keadaan suci dalam keadaan berudu dalam keadaan sholat atau habis sholat atau ke dalam keadaan memikirkan penyakitnya hanya dia yang tahu dan Allah maka itu saudara-saudaraku saya mengajak kepada seluruh sahabatku seluruh rakyat Indonesia mari saling mengingatkan tiap malam mari kita bacakan ayat suci Al-Quran lima ayat minimal lima ayat dengan harapan mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita terhindar dari musibah yang disebut corona jikapun kita harus meninggal dan menghadap sang kuasa yakinkan dan mantapkan hati kita bahwa kita dalam keadaan suci kita dalam keadaan mengingat Allah insya Allah semoga kita menjadi orang orang yang mendapat ridhoanya jika video ini bermanfaat bagikan saudaraku dan saya doakan bagi yang membagikan video ini dan semoga ini ada manfaatnya saya doakan saudaraku semuanya sukses selalu sehat selalu dimurahkan rejekinya yang banyak dari tempat yang alal diberkahi umur yang panjang dan berkualitas terhindar dari marah bahaya terima kasih saudaraku kita sudah menjalankan perintah umrah dan jangan lupa juga menjalankan ajakan ulama tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati salam hormat ku buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati